Disini tempatnya unik sekali menurut saya Jadi shampoo high cuisine Shampoo high cuisine ini Begitu kalian keluar dari lift Masuk kesini Rasanya kayak dibawa ke negeri Cina Yang antik jaman dulu gitu Kalau kalian lihat interiornya Di sebelah kanan saya sampai kiri Semuanya itu mereka mempunyai dinding Yang diberikan efek ada Ketebalannya Kemudian ada semacam paku-paku-paku Atau skrup-skrup waksasa yang memang ada di Biasanya pintu-pintu kerajaan Cina jaman dulu Biasanya itu adanya di pintu-pintu Kemudian di bagian border bawah Nah disini diletakkannya di sepanjang dindingnya Dan membuat efek garis-garis Jadi gayanya lebih seperti modern Tapi menggunakan unsur-unsur yang authentic Vintage look dari Chinese Emporium Jadi keren sekali bentuknya Disini sering digunakan untuk acara engagement Tingcing, birthday, anniversary, semacam itu Dan mereka punya banyak tempat yang bisa digunakan untuk Bervariasi jumlah meja Yang paling luas di sebelah kiri saya Saya akan ajak kalian melihat Disana bisa muat 10 meja 10 meja itu paling umum, paling sering untuk acara tingcing Tapi sebetulnya masih bisa sampai 12 meja 13 meja dengan kondisi nyaman Cuma karena setiap acara engagement tingcing Pasti ada backdropnya kan Ada dinding untuk hiasannya, untuk foto-foto Terutama untuk meletakkan bagi-bagi seserahan yang begitu banyak Jadi pengalaman saya Bagi-bagi klien saya itu Berkisar antara 12 bagi Sampai 16 bagi 18 bagi Bahkan ada yang 22 bagi Oh my God Banyaknya memang baginya Dan dekor zaman sekarang Bukan seperti yang dulu Yang dulu backdrop Kemudian di depannya ada meja Dan semua berdiri di baliknya meja Tapi kalau sekarang Itu kita semua berdiri di depannya backdrop begitu Kemudian mejanya adalah lebih ke kanan dan kirinya Tempatnya kita lihat yuk Supaya bisa lebih paham maksusnya Biasanya di situ ada backdropnya Kemudian di sebelah kanannya Itu sebelah sana Di ujung sana Itu seringkali digunakan untuk area musiknya Jadi pasti ada semacam elektron musik gitu Dengan elektron dan penyanyi Hanya di bagian sudut aja Kalau misalnya ada Tapi kalau tidak Berarti itu bisa dimanfaatkan untuk meja Karena kalian lihat Meja yang kelihatannya bulky Besar di sana itu Ini bisa dengan mudah dipindah-pindahkan Keren Baru kali ini Saya lihat teknik seperti ini Kita semua belajar dari pengalaman di masa lalu Jadi mungkin ya Kalau di masa lalu Di masa lalu Kalau di beberapa waktu yang lalu Itu biasanya meja yang besar otomatis harus diangkat Tapi itu kan jadi mudah merusak properti itu sendiri Jadi Fasa hotel ini menurut saya Inovasinya bagus Karena di bawah ada rodanya Itu Nah Jadi bisa dengan mudah memindahkan barang ini Ketempat lain yang tidak digunakan Praktis sekali Oh iya Ini ada di lantai 6 Karena tadi Chapel tadi di lantai 5 Chapel tadi di lantai 5 Dan kalau dari sini Kita bisa kelihatan itu Ujung kepala chapelnya Dari sini kelihatan kan Langsung berbeda sekali penampilannya Yang tadi di bawah itu Berkesan Ala-ala wedding di Bali Tapi yang di atas ini Lengkap dengan musiknya semua Dan interiornya Membawa kita ke masa lampau Menarik sekali Dan kalau soal makanannya sih Saya sendiri sudah pernah Ada acara dengan keluarga di sini Dan menurut saya makanannya spesial Termasuk One of the best Di Surabaya Buffetnya juga begitu ya Yang tadi Yang di 209 dining Yang di lantai 2 Oke Sekarang saya akan ajak kalian Ke masing-masing ruangan Tapi Khusus Untuk ruangan yang ada Pihak lain yang sedang meeting Saya tidak akan ganggu Contohnya ruangan yang di ujung Ruangan Siamen Ruangan Siamen sedang ada meeting Kita ada 4 ruangan 4 ruangan VIP Dan ada 1 semi VIP Sebetulnya yang jadi favorit saya adalah Sini Ruangan yang terbesar ini tadi Yang ruangan utama Dan yang semi VIP Karena Ya sekali lagi Maklumnya orang desain Jadi kita tertarik pada ruangan yang berdesain cantik Yang lebih cantik daripada ruangan yang lain Dan menurut saya yang tercantik adalah disini Cantik dari sisi interiornya Sehingga Dekornya kita bisa tambahkan Untuk melengkapi Kemudian Cantik dari Sisi fungsionalnya Karena Mejanya bisa muat lebih banyak Oke itu ruangan yang Siamen Oke Di dalamnya semua interiornya spesial Ada lukisan selalu di dinding-dindingnya Kita akan lihat dinding yang ruangan yang lain Disini bisa muat 2 meja Ini ruangan namanya Makau Disini seperti kalian lihat Ini kecil sekali Tapi cantik sekali Mereka ternyata Tadi saya barusan dijelaskan oleh Bu Astri Bahwa Disini semua lukisannya ini Mereka mendatangkan pelukis langsung dari Cina Jadi ini lukisan real painting Real human painting Saya sangat menghargai karya seni Jadi saya tahu betapa sulitnya melukis tembok seperti ini Logosnya Pengen dipoto semua Logos sekali Logos sekali Nah ini Disini isi 10 Ya 10 kursi 10 kursi disini Juga masih ada beberapa kursi disini Jadi misalnya mau mengadakan acara yang sangat-sangat Sedikit jumlah tamunya Bisa disini Di ruangan Makau Kayak akan saya kalian lihat Ke ruangan yang lainnya lagi Oh iya Kerennya lagi disini bisa didimmer ya Lampunya bisa didimmer Jadi ini bisa di Gelap terangkan Dimainkan Oke Ini ruangan Hong Kong Di isi dua meja Yang di sebelah ujung tadi yang Syam Ruangan Syaman ya rasanya tadi ya Syaman itu bisa untuk ruangan karaoke Jadi ada karaoke-nya di ujung Nah ini juga salah satu dindingnya yang dilukis Dengan dua burung merah Tapi kalau kita mau mendekor custom Yang paling bagus adalah ruangan yang di luar sana Yang bisa isi maksimum sampai 14 meja Kemudian juga di ruangan yang agak besar Yang satunya Yang paling ujung setelah ini Kalau disini paling table dekor aja Kalau disini table dekor Kemudian karena dindingnya sudah cantik Biasanya kan kalau kita mencari spot foto Harus cari yang cantik Dindingnya sudah cantik Tapi kita sebaiknya tambahkan sesuatu Karena cantik-cantik kukisan Itu seperti cantik printing Tapi kita kan tidak bisa Kalau misalnya ini acara yang butuh Butuh hiasan khusus Seperti waktu itu saya punya klien Engagement Tapi yang diundang hanya keluarga inti Jadi ya kira-kira cukup Untuk masuk di ruangan ini Kan tidak mungkin tanpa bunga Jadi kita hanya bisa meletakkan bunga At least di sudut Makaian bunga yang cantik Tapi agak Besar yang European style Kemudian di sebelah sana Yang ada sofa Itu disana Kita letakkan bunga juga Disini Tapi bunga disini bisa di custom Dikombinasikan dengan Sesuatu yang lebih memberi kesan Personal Untuk yang punya acara disini Misalnya Seperti tadi saya kasih contoh Frame foto kah Atau barang-barang yang berhubungan Dengan kesukaan dari yang punya acara disini Beijing Jadi masih ada dua ruangan lagi Beijing dan Shanghai Beijing ini Kalau kalian masuk ke dalam sini Ruangannya hampir mirip Dengan yang tadi Di sebelah sana ya Yang makau Ruangannya makau Ruangannya makau Jadi satu meja Dan bisa dihias dengan sesuatu Dan bisa dihias dengan sesuatu Ruangannya sudah bagus Tapi kita bisa misalnya Bikin semacam Pohon ampau kecil-kecilan Di atas meja Jadi bisa Ngambil-ambil ampau Untuk yang bagian Anak-anak kecil-kecil Oh ya Yang paling saya suka Dari tempat ini Bentuk lampunya Lampu di fasa hotel Ini semua bentuknya Sesuatu yang bergaya Dribi menurut saya Jadi bentuknya itu Seolah-olah Kita memotong Ini agelip Atau kaca ya Motong barang ini Dengan Dengan gaya yang bebas Jadi Bisa terlihat Lekuk-lekuknya itu Kalau disatukan Semua bisa membentuk gelombang Seperti gelombang mimpi Bagus ya Oke Sekarang kita masuk Ke ruangan yang terakhir Shanghai Dan semua ruangan Lampunya bisa di dimer Jadi bisa diatur Dikecilkan Dibesarkan Ini katanya Cantiknya ya Cantiknya Ini ruangan Yang bisa diisi Sampai tiga meja Dan paling favorit Digunakan oleh Ibu-ibu Yang biasanya Mereka suka bikin acara Yang happy-happy Di sini Acaranya ada Nyanyi-nyanyi Karena ada karaoke Di sini ada karaoke Set Nah Jadi kenapa ini Paling favorit Karena di sini Bisa sambil nyanyi Makan Foto-foto Pokoknya dapat semua Jadi bisa diisi Backdrop Foto-foto Itu sudah cantik juga Kemudian Bisa berkaraoke Di sini Dan makan-makan enak Bisa diisi Sampai tiga meja Dan di tengah ini Ini bisa menjadi busur Kalau kita gabungkan Ini kita dekor Di sisi yang ini Digabungkan dengan Bagian belakangnya Akan membentuk Satu kesatuan yang bagus Kalau saya berdiri di sini Kita berdiri rame-rame Dan foto di sini Bukan begitu Oke Dan lampu di atas Meja makan Ini juga seperti Rantik-rantik Yang berbunga Dan yang pastinya Ini juga bisa dihias Pokoknya Bebaskan imajinasi kalian Pilih tempat yang sesuai Dengan kebutuhan Dan keinginan kalian Terutama kebutuhan sih Kalau bingung Bisa hubungi kita juga Kita akan bantu kalian Untuk mendesain Bagaimana pesta kalian Kemudian Just say what you want What you need Jadi kalian ngomong aja Apa yang kalian inginkan Kalian butuhkan Nanti sisanya Kita yang akan mendesain Oke Kita akan lanjut ke lantai Tiga Merasa sedikit lelah Karena sudah Sudah mereview beberapa Lantai ya Bagi sudah lantai Satu Lantai dua Lantai lima Dan ini lantai enam Masih ada Two floor to go Ayo semangat Nah disini ada Semi VIP Semi VIP Ini yang Waktu itu saya pernah Makan malam Bersama keluarga disini Tempat ini Saya sih suka sekali Karena tempatnya itu Kecil Tapi tidak terasa kecil Karena di sisi kanan kirinya Ada banyak Kaca-kaca Cermin-cermin Jadi cermin itu Hal yang paling bagus Karena memantulkan Ruangan Sisi-sisi sekitarnya Jadi menjadi lebih luas Daripada seharusnya Dan bisa diisi Empat meja Seperti kalian lihat disini Kemudian di Sisi sana Kanan dan kiri Ada juga Biasa dari lukisan Lukisan yang Warnanya berbeda Sama sekali Dengan ruangan yang lain-lainnya Kalau ruangan lain-lainnya Itu warnanya Lebih ke natural color Kalau disini Ini lebih Kita melihat Seperti old painting Jadi Warnanya biru Aduh sekali Menceritakan tentang Wanita-wanita yang mencuci kain Bagus ya Bagus sekali Dan waktu itu Kita bisa meletakkan hiasan di sudut sana Hiasan pasti hiasan yang simple sekali Karena space-nya Hanya segini Jadi biasanya Lebih ke berupa garlan Lebih berupa garlan Kemudian Kue ulang tahunnya Diletakkan disini Kalau ada kue Kalau bukan ulang tahun Ya acara lainnya Kita tidak membutuhkan kue Tapi yang penting Biasanya disini Hanya bisa Sebesar ini saja Karena ini kursi kan Untuk akses orang keluar masuk Biar mudah Tapi Bagusnya ruangan ini Kalau kita berputar Hadap ke sana Berputar Oh iya Berputarnya ke sini Berputar ke sini Nah Kalian lihat Sekat-sekat ini Sekat semi transparan ini Ini kan bagus sekali ya Ini bisa diberi Hiasan disininya Dengan tulisan Dengan inisial Dengan Aksesoris yang dirambatkan Atau digantung Yang tidak terlalu banyak Karena Dinding seberannya Lawannya Itu warnanya Sudah cukup kuat Tapi Seberapa banyak Atau tidak Itu Bergantung ke keinginan Tiap-tiap klien Keinginan dan kebutuhan Jadi kita ini Biasanya Sebagai wedding designer Pasti akan selalu Mengarahkan Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Oleh klien Tinggal klien yang mensortir Apakah itu sesuai dengan Keinginan atau tidak Gitu Ingat ya Kalau kalian mau punya acara Di Tempat yang sudah padat Dengan interior yang bagus Selalu akan ada Sesuatu yang bisa kita letakkan Dimanapun kalian inginkan Yang paling penting adalah Tahu apa yang kalian inginkan Ceritakan ke kita Apa keinginan kalian Kemudian baru Kita akan menyesuaikan Adjust Mengcustom Dengan keinginan kalian Selamat menikmati 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 Selamat menikmati